Soal nomor 21 Berikut adalah beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari 1. Pembentukan delta pada muara sungai 2. Penambahan sabun ke dalam campuran air dan minyak 3. Penjernihan air dengan tawas 4. Pembuatan es krim 5. Pemisahan ion cyanida dari tepung tapioca Penerapan koloid yang merupakan penambahan stabilisator koloid adalah A. 1 dan 3 B. 1 dan 4 C. 2 dan 4 D. 3 dan 5 E. 4 dan 5 Soal ini menggunakan konsep koloid Koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain atau koloid pelindung Sejak mengemulsi seperti sabun dan deterjen tergolong koloid pelindung Pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan krisal besar es atau gula Jadi penerapan koloid yang merupakan penambahan stabilisator koloid adalah 2 dan 4 Jadi jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 22 Perhatikan data beberapa larutan berikut Larutan 1 C6H12O6 Molaritas 0,03 M Larutan 2 MgNO32 kali Molaritas 0,02 M Larutan 3 NACL Molaritas 0,02 M Larutan 4 Al2SO43 kali Molaritas 0,01 M Larutan 5 CONH22 kali Molaritas 0,04 M Di antara kelima larutan tersebut Yang mempunyai titik beku paling tinggi adalah A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 Soal ini menggunakan konsep sifat kolligatif larutan Nilai titik beku atau TF berbanding terbalik dengan delta TF Pada soal, ditanyakan larutan yang mempunyai titik beku paling tinggi Semakin besar titik beku, semakin rendah nilai delta TF-nya Dan semakin rendah pula jumlah partikel zat terlarutnya atau M kali I Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut Larutan C6H12O6 0,03 M Jumlah partikel zat terlarutnya adalah 0,03 Larutan MgNO32 kali 0,02 M Jumlah partikel zat terlarutnya adalah 0,02 kali 3 sama dengan 0,06 Larutan NACL 0,02 M Jumlah partikel zat terlarutnya adalah 0,02 kali 2 sama dengan 0,04 Larutan AL2SO43 kali 0,01 M Jumlah partikel zat terlarutnya adalah 0,01 kali 5 sama dengan 0,05 Larutan CN6H12O6 0,03 M Mempunyai jumlah partikel zat terlarut paling kecil Sehingga mempunyai titik beku paling tinggi Jadi, yang mempunyai titik beku paling tinggi adalah 1 Jadi, jawaban yang tepat adalah A Soal nomor 23 Asam oksalat dapat dioksidasi oleh KMNO4 menurut reaksi C2O42- ditambah MNO4- ditambah H+, menghasilkan MN2+, plus H2O, plus CO2 Reaksi ini belum setara Untuk mereduksi 1 mol ion MNO4- diperlukan ion C2O42- sebanyak A. 0,1 mol B. 1,0 mol C. 2,0 mol D. 2,5 mol E. 5,0 mol Soal ini menggunakan konsep reaksi redox Pada soal ditanyakan mol ion C2O42- yang diperlukan untuk mereduksi 1 mol ion MNO4- Untuk menyelesaikannya, tentukan terlebih dahulu persamaan reaksi setarannya Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut 1. Setarakan unsur-unsur yang biloksnya berubah Tentukan jumlah perubahan biloks C2O42- ditambah MNO4- menghasilkan MN2+, plus 2CO2 Perubahan biloks C dari plus 3 ke plus 4 sama dengan 1 Agar C setara, tambahkan koefisien 2 pada CO2 Sama dengan C2O42- menjadi 2CO2 Dan perubahan biloks C juga dikali 2 Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2 Perubahan biloks MN dari plus 7 ke plus 2 sama dengan 5 MN sudah setara 2. Samakan jumlah perubahan biloks dari reduktor dan oksidator Agar jumlah perubahan biloks sama Koefisien C2O42- dan CO2 dikali 5 Sehingga 2 kali 5 sama dengan 10 Koefisien MNO4- dan MN2+, dikali 2 Sehingga 5 kali 2 sama dengan 10 5C2O42- ditambah 2MNO4- menghasilkan 2MN2+, plus 10CO2 Mol MNO4- adalah 1 mol Berdasarkan perbandingan koefisien dapat diketahui Mol C2O42- adalah 2,5 mol Jadi, untuk mereduksi 1 mol ion MNO4- Diperlukan ion C2O42- sebanyak 2,5 mol Jadi, jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 24 Berdasarkan data berikut Cu2 plus plus 2 elektron menjadi Cu En0 sama dengan plus 0,34 volt Fe3 plus plus elektron menjadi Fe2 plus En0 sama dengan plus 0,77 volt Pb2 plus plus 2 elektron menjadi Pb En0 sama dengan min 0,13 volt Cu2 plus plus elektron menjadi Cu plus En0 sama dengan plus 0,15 volt Berdasarkan data tersebut, reaksi yang tidak dapat berlangsung adalah A. Fe3 plus ditambah Pb menjadi Fe2 plus ditambah Pb2 plus B. Cu2 plus ditambah Pb menjadi Cu plus ditambah Pb2 plus C. Fe3 plus ditambah Cu menjadi Fe2 plus ditambah Cu2 plus E. Fe3 plus ditambah Cu plus menjadi Fe2 plus ditambah Cu2 plus Soal ini menggunakan konsep sel elektrokimia Reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak spontan jika nilai En0 lebih kecil dari En0 En0 sel sama dengan En0 reduksi dikurangi En0 oksidasi Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut A. En0 sel sama dengan 0,77 V dikurangi min 0,13 V sama dengan 0,90 V B. En0 sel sama dengan 0,15 V dikurangi min 0,13 V sama dengan 0,28 V C. En0 sel sama dengan min 0,47 V D. En0 sel sama dengan 0,77 V dikurangi 0,34 V sama dengan 0,43 V Jadi reaksi yang tidak dapat berlangsung adalah PB2 plus ditambah Cu menjadi PB ditambah Cu2 plus Jadi jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 25 Kedalam 2 sel yang berisi larutan LSO4 dan AGNO3 Yang disusun secara seri dialirkan arus listrik yang sama Ternyata diendapkan 3,25 gram logam L dan 10,8 gram logam AG A. RAG sama dengan 108 Masa atom relatif L adalah A. 23,0 B. 32,5 C. 56,0 D. 63,5 E. 65,0 Soal ini menggunakan konsep sel elektrokimia Pada soal diketahui 2 sel larutan disusun secara seri Dialirkan arus listrik yang sama Pada kondisi tersebut berlaku rumus G1 per G2 sama dengan AR per biloks 1 Dibagi AR per biloks 2 Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut G1 sama dengan LSO4 sama dengan 3,25 gram G2 sama dengan AGNO3 sama dengan 10,8 gram LSO4 diuraikan menjadi L2 plus ditambah SO4 2 min Biloks L sama dengan plus 2 AgNO3 diuraikan menjadi AG plus ditambah NO3 2 min Biloks AG sama dengan plus 1 3,25 dibagi 10,8 sama dengan AR per 2 Dibagi 108 per 1 AR sama dengan 3,25 dibagi 10,8 Dikali 108 per 1 dikali 2 Sama dengan 65 Jadi masa atom relatif L adalah 65,0 Jadi jawaban yang tepat adalah E Terima kasih telah menonton!